Halo boys, balik lagi di channel youtube Tamtam boys, channelnya para bola dan gadget Nah ini akhirnya saya sempat sekali lagi membahas soal siaran digital atau DVB T2 Dan kali ini saya mau khusus menganboxing dan mereview singkat Ini ada salah satu set top box atau STP untuk DVB T2 dari Matrix TV Jadi Matrix TV sekarang mengeluarkan produk-produk untuk siaran digital ya Sebelumnya saya sudah sempat bahas yang dari Matrix juga yaitu set top box Matrix Apple yang apelnya hijau Nah kali ini saya khusus bahas yang apelnya merah, nah ini kan apelnya merah ya Dan dusnya juga ada yang dominan merah Nanti akan saya unboxing dan cek kira-kira kelengkapan apa aja yang didapatkan Terus nanti fiturnya apa aja yang akan didapatkan kalau kita beli ini ya Matrix Apple merah Kalau sekilas sih disini ada tulisannya HD ya Jadi sudah pasti untuk kualitas gambarnya support kualitas HD Buat kalian yang penasaran kira-kira ini kelengkapannya apa aja Terus nanti fitur-fitur yang didapatkan apa aja Tonton terus video ini sampai selesai biar gak ketinggalan info pentingnya Oke ya jadi untuk yang produk Matrix Apple ini Ini kalau dari dusnya aja bisa dibilang ini mini ya Jadi untuk ukurannya kayaknya sama dengan yang Matrix Apple hijau Karena ukuran dusnya juga sama ya sama-sama mini Kalau kita cek di bagian ini dusnya bagian depan ini ada logo Matrixnya Lalu ini ada barcode untuk aplikasi Mi Cash Jadi setup box ini sudah support dengan Mi Cash Sama seperti yang Efinix H1 ya Jadi Mi Cash ini adalah alat untuk ini Kalau mungkin kalian tahu adalah fungsi mirroring seperti Any Cash, Chrome Cash Yang menampilkan dari layar HP ke layar TV Nah ini fungsinya sama seperti itu Tapi dengan cara yang berbeda Jadi tidak bisa disebut mirroring ya Karena antara TV dan HP itu tidak berjalan bersamaan Tapi ini nantinya apa ya Di casting atau kita misalnya play video di HP Tapi tampilan videonya bukan muncul di HP Kita pindah ke layar TV Nah HPnya bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal atau kegiatan yang selainnya Makanya tidak disebut dengan mirroring Tapi disebut dengan casting ya biasanya Atau istilah lainnya yaitu kayak fungsi DLNA Nah itu sama seperti itu Nah disini ada keterangan DVB-T2 Jadi ini sudah support dengan siaran digital yang modern atau saat ini Yang sudah versi T2 ya Dan ini sudah DVB-C atau support dengan TV kabel Disini ada logo Apple-nya Apple DVB-T2 HD Dan ini ada Apple Merah Digital Terrestrial Receiver AWS Ready Jadi ini sudah support dengan Early Warning System Atau sistem peringatan dini ya Biasanya untuk peringatan bencana Jadi misalnya kalau terjadi bencana di wilayah sekitar kita Nah nanti akan ada peringatan lewat layar TV Kalau misalnya TV-nya kita sambung ke set-top box ini ya Terus di bagian bawah ini sudah dijelaskan Fitur-fitur apa aja yang kita dapatkan di set-top box ini Jadi kalau di sebelah kiri ini Ini Thames Dual UI Jadi ini kayaknya Untuk tema Tema tampilan menunya Itu disini ada Dual UI Atau ada dua tipe tampilan user interface Nanti kita cek ya Terus ini untuk memorinya sudah support sampai 8 MB Nah kebanyakan memang kalau set-top box Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ukurannya 4 MB Ini berarti sudah lebih level up ya Lebih tinggi lagi Kualitasnya sudah sampai 8 MB Sudah support sampai 1080p Atau Full HD Dan ini sudah support kodek H264 Sudah support NPEC-4 atau AVG Cuman memang belum H265 ya Jadi maksimalnya atau mentoknya di H264 Nah ini ada logo MiCast TV Jadi support dengan MiCast atau aplikasi MiCast yang ini Yang nanti fungsinya bisa untuk casting ya Menampilkan layar HP ke layar TV Ada personal video recorder Atau PVR Fungsinya untuk merekam siaran Jadi ini bisa untuk merekam siaran ya Ini ada Time Shift Terus disini ada fitur Wi-Fi Bisa disambung ke jaringan internet Lewat jalur Wi-Fi ya Kalau yang jalur Ethernet Kayaknya tidak support Disini tidak ada keterangannya ya Jalur LAN atau Ethernet Jadi sambungan ke internetnya Pakai jalur Wi-Fi Berarti harusnya ini support dengan dongle Wi-Fi ya Terus sebelahnya ada logo IPTV Nah disini tidak ada keterangan Atau logo YouTube Apakah nanti support YouTube Kita cek aja nanti selanjutnya Kalau di sebelah bagian sampingnya Di sampingnya ini Ada beberapa keterangan fitur Ya sama seperti yang di depan tadi ya Full HD 1080p Memory 8MB Fully DVB-T2 Berfungsi sebagai DVB-T2 Dan C Jadi untuk siaran digital T2 Dan siaran TV cable Sudah support dengan kodec MPEG-2 MPEG-4 Dan paling maksimal di H264 Support IPG Teletext dan subtitle IPG itu seperti ini ya Jadwal siaran ya Sudah sering saya bahas juga Di video-video tamtamu sebelumnya Ketika membahas Matrix Apple Efinix H1 Atau setopok-setopok yang selainnya Jadi di fitur IPG Nanti kalian bisa mengetahui Jadwal siaran hari ini Besok dan lusa Atau biasanya itu sekitar 1 mingguan Jadwal siaran yang tersedia ya Beserta jam tayangnya ya Disini sudah support USB Untuk PVR Atau merekam siaran Dan USB time shift ya Satu buah CVBS Dan audio output Kanan atau kiri Jadi ini CVBS Dan audio output Ini yang merah Kuning dan putih itu ya Yang kuning itu yang CVBS Terus audio outputnya Kanan kiri itu ada yang Merah dan putih biasanya Ya ini untuk yang RCA Biasanya disebut dengan RCA Support dengan HDTV output Atau HDMI Port HDMI Disini tersedia 2 USB port Jadi ada 2 USB Support wifi dongle 7601 Ini yang MT ya 7601 Dan 5370 Itu yang RT Jadi support yang Mediatek 7601 Dan Railing 5370 Jadi ini sudah support 2 jenis dongle wifi Mediatek dan Railing Nah untuk Mediatek dan Railing Itu banyak dijual di pasaran ya Jadi kalian akan lebih mudah Untuk mencari dongle wifi nya Dan gak perlu repot-repot Pilih Mediatek atau Railing Bisa pakai keduanya Di setup box Matrix Apple Merah ini Terus yang terakhir Support TBTV Jadi fiturnya Sama seperti yang di depan ini Ini bagian sampingnya Yang depan Tampak seperti ini Ini ada keterangan DVB-T2 Barcode nya Barcode ID Nah ini belum tahu ya Fungsinya untuk apa Biasanya kalau barcode-barcode Di receiver para bulakan Untuk aktifasi Tapi setahu saya Kalau yang DVB-T2 itu Gak perlu aktifasi ya Bisa langsung pakai Langsung kalian scan otomatis Nanti muncul channelnya Terus disini ada petunjuk Untuk pemakaiannya Dari antena TVYF Memang Lebih enak yang outdoor ya Jadi lebih Maksimal mendapatkan sinyal Nanti disambung Sebelum ke TV Harus disambung ke DVB-T2 nya dulu Atau setup box nya ini dulu Baru dari setup box Nanti langsung disambung Ke televisi Pakai jalur HDMI Atau pakai jalur RCA Nah ini bisa di Koneksikan lewat jalur internet Atau Hotspot Entah itu dari smartphone Tablet Atau PC Atau juga bisa disambungkan dengan Wifi dari router Dan ini bagian bawah Fiturnya sama seperti yang di depan tadi Langsung aja kita buka Kita unboxing Kira-kira Kelengkapan yang didapatkan Apa aja Oke jadi ini Kelengkapannya Ini pertama ada Manual book nya Atau Buku manual ya Jadi petunjuk untuk pemakaiannya Disini sudah lengkap sebenarnya Untuk pemakaiannya Kalau kalian mau Pemasangan Mending kalian baca Buku manual nya dulu Atau kalau kalian mau Yang ringkas cepat Tonton aja video tamtambo Nanti akan saya Bahas secara detail Secara menyeluruh Jadi setelah kalian nonton Kalian bisa langsung pakai Set top box nya Tanpa perlu repot Baca ini ya Buku manual nya Nah ini ada kartu garansi Dari Matrix TV Jadi jangan sampai hilang Kartu garansi nya Untuk claim garansi Nah disini kelihatan Beberapa kelengkapan yang didapatkan Ini kita dapat Satu set Isinya dua piece ya Ini baterai nya tipe triple A Atau A3 Sebenarnya Kalau kalian pakai yang merek lain Baterai-baterai yang lain Juga bisa Selama yang tipenya A3 ya Nah selanjutnya kita dapat ini Satu buah kabel RCA Atau kabel audio video Merah, putih, kuning Yang kuning nya ini untuk yang videonya Terus merah putih ini untuk audio Kanan dan juga kiri Nah ini biasanya untuk yang TV-TV tabung ya Yang mana portnya tersedia port RCA saja Belum ada port HDMI nya ya Nah setup box pun ini dibuat Biasanya untuk yang TV-TV tabung atau TV-TV yang Jadul Dimana TV-TV yang jadul atau TV tabung itu kan Belum support dengan siaran digital Berbeda dengan TV-TV yang terbaru saat ini Baik TV LED maupun TV yang flat Itu kebanyakan yang diproduksi saat ini Itu sudah support dengan siaran digital Jadi tanpa harus memakai setup box ini Langsung disambung dengan antena TV UAF Itu bisa langsung nonton siaran digital Nah berbeda dengan yang TV tabung Atau TV-TV jadul yang belum support dengan siaran digital Nah TV-TV itu butuh alat tambahan Yang disebut dengan setup box DVP-T2 Seperti Matrix Apple Merah ini Makanya kebanyakan setup box itu Yang disediakan adalah kabel RCA Karena memang pemakaiannya pasti kebanyakan Atau mayoritas adalah TV-TV jadul atau TV-TV tabung Yang masih pakai port RCA Makanya disini saya nggak menemukan ini ya Kabel HDMI Jadi yang disediakan di paket pembelian Atau kelengkapannya itu cuma kabel RCA saja Nah buat kalian yang TV-nya TV LED Cuma belum support dengan siaran digital Dan harus pakai setup box Tapi kalian pengen pakai jalur HDMI Kalian harus membeli kabel HDMI sendiri ya Jadi kabel HDMI-nya dijual terbisa dengan setup boxnya Terus disini disediakan juga Kelengkapan satu buah remote Nah ini bentuk remotenya seperti ini Ukurannya standar normal Ini hampir sama dengan remote-remote receiver pada umumnya ya Kayak remote K-Vision malah Terus ini slot untuk baterainya ya Terus yang terakhir Nah sudah kosong dusenya Jadi kelengkapannya yang terakhir adalah setup boxnya sendiri Nah ini tampilan depannya Ini masih apa ya Masih disegel Saya kretek dulu Nah ini tampilan depannya Tampilan receiver menyeluruh Kalau di bagian depan ini Di bagian kiri ini ada logo matrixnya Terus ini ada beberapa tombol Ini ada tombol on off Ini ada tombol M untuk menu Kalau di atas ini untuk volume ya Ini volume Mengurangi volume Ini menambah volume Terus di bagian bawah ini ada tombol untuk pindah channel Ini untuk mundur Ini untuk maju Jadi ini berfungsi kalau misalnya remote-nya lagi bermasalah Terus kalian butuh cepat Pengen pindah channel atau mengurangi volume Jadi bisa lewat panel di depannya Dan ini ada tombol OK Nah di bagian depannya disediakan satu slot USB Ini USB-nya masih yang tipe 2.0 ya Untuk yang matrix Apple merah ini Di bagian atas ada logo Apple DVP-T2 HD Nah terus di bagian bawah ada logo Mi Cash Ada DVP-T2 dan DVP-C Nah di bagian depannya ini ada panel LED Ini menyala ketika receivernya ini ya Dijalokkan ke listrik atau dinyalakan Nanti akan muncul nomor channel biasanya disini Atau kalau on-off nanti ada keterangan on dan off-nya Nah ini bagian atas set-top boxnya Ini ada beberapa ventilasi-ventilasi kecil Jadi untuk mengeluarkan udara panas yang ada di receivernya ya Di bagian samping ini juga ada beberapa ventilasi kecil Dan ini kalau saya pegang Ini terbuat dari besi ya Jadi set-top box ini terbuat dari besi Mulai dari bagian atas Dan bagian bawah Dan bagian belakang Kalau depannya ini belum besi Tapi masih plastik Dan memang lebih enak plastik ya Karena ini kan nanti akan bersentuhan langsung dengan tangan ya Karena untuk mengatur volume Pindah channel dan yang selainnya Terus kita cek di bagian belakang Nah di bagian belakang ini ada beberapa port Ini saya mulai dari yang sebelah sini aja Sebelah kiri Nah ini ada port antena input Jadi dari kabel antena Nanti masuknya ke sini ya Nah ini kan bisa kelihatan Ini portnya V-MIL ya Karena kan biasanya antena itu portnya Atau konektornya itu MIL Nah kalau yang disebelahnya ini agak beda ini Ini portnya MIL Ini juga port antena juga Tapi ini port untuk output Jadi untuk antena output Atau di sini keterangannya loop port ya Nah ini fungsinya adalah sebagai output Nanti dari output tadi Kita bisa langsung tancapin ke port Antena yang ada di TV Fungsinya untuk siaran analog Nah terus di sebelahnya ada ini Port USB Jadi di sini setop box ini menyediakan Dua port USB ya Jadi USB nya ada di bagian belakang Terus satunya ada di bagian depan Nah ini menjadi salah satu kelebihan Dari setop box matrix sample Bagi saya ya Karena saya suka yang USB nya ini Penempatannya seperti ini Satu di belakang Terus satunya di depan Nah yang satu di belakang ini Biasanya saya pakai untuk donggol wifi Jadi donggol wifi nya Saya tancapin di belakang Terus Saya biarin Jadi Jadi gak perlu dilepas-lepas lagi Saya stand back-an saja di sini Karena kan bagian belakang itu jarang di otak atik ya Atau jarang kita Copot-copot Jarang kita lepas Makanya Di sini cocok untuk donggol wifi Sedangkan di bagian depan ini Cocok untuk flash disk Karena kan flash disk gak mungkin Ditancapin terus ya Karena flash disk biasanya dipakai sementara Entah itu kalian nonton film Ngeplay film Play musik Atau untuk mengupgrade Nah kalau ini posisinya di depan ini kan enak Nah biasanya Orang-orang itu Kalau memposisikan setop box itu Di dekat TV kan posisinya begini ya Jadi ini bagian depannya menghadap ke kita Terus bagian belakangnya Kesana Jadi ini cocok Kalau dibakai untuk flash disk Jadi lebih enak Kita gak perlu pindah Ke belakang Untuk masang flash disknya Jadi flash disk bisa kita pasang Langsung di depan sini Nah bagian belakang ini Dibiarkan untuk Donggol wifi saja Gak perlu dilepas Jadi bisa langsung otomatis Konek ke wifi kapanpun Makanya saya suka yang Penempatan USB seperti ini Lebih memudahkan kita Untuk memakai setop boxnya Terus dengan punya port USB 2 ini Kelebihannya Kita bisa pasang Donggol wifi dan USB flash disk Secara bersamaan Jadi kita bisa tetap Konek ke internet Atau ke jaringan wifi Sambil Membuka file yang ada di flash disk ya Entah itu Play film Musik Atau untuk mengupgrade Setop boxnya Nah terus di bagian sebelahnya ini Ini ada port HDMI Output Nah ini untuk sambungan HDMI Ke TV ya Jadi buat TV-TV LED Atau TV flash Yang ada port HDMI nya Nah ini berfungsi untuk TV LED Yang masih belum support Siaran digital Di sebelahnya lagi ada port RCA Kuning putih merah Ini biasanya untuk port videonya Atau GVPS Ini untuk audionya Audio kiri dan audio kanan Dan ini sudah dilengkapi dengan Satu kabel Yang sudah langsung terpasang ke setop boxnya Untuk ke listrik ya Sambungan ke listrik Jadi ini setop boxnya Tidak dilengkapi dengan Adapter ya Karena memang ini langsung Sambungan pakai kabel ya Nah kalau bagian belakang ini Berbeda sendiri warnanya Ini warna silver Dan ini bahannya terbuat dari besi Nah ini penampakan dari setop boxnya Matrix Apple Bisa dibilang ini setop boxnya mini Jadi enak setop box ini Tidak terlalu makan banyak space ya Atau tempat Karena ukurannya yang mini Jadi tadi Kelengkapannya Ada setop box remote Kita dapat Satu buah kabel Dan satu buah baterai Beserta buku petunjuk Dan kartu garansi Nah itu tadi adalah Kelengkapan-kelengkapan Dari setop box Matrix Apple Nah kalau ada yang tanya Apakah sudah Termasuk dengan donggol wifi Kalau dari sini kan Bisa kelihatan ya Kita tidak dapat K donggol wifi Jadi untuk donggol wifi nya Pasti dijual terpisah Kalau untuk harga dari Matrix Apple ini Bisa dibilang Harganya sangat terjangkau Harganya kisaran 200an ya 200 sampai 220 Oke bos itu tadi adalah Kelengkapan-kelengkapan yang kalian dapatkan Kalau membeli Setop box Matrix Apple Lalu bagaimana tampilan menunya Terus bagaimana cara mengoperasikannya Dan juga cara untuk scan channelnya Nanti akan saya bahas detail di video selanjutnya Nanti di video selanjutnya Saya akan coba nyalakan Setop box Matrix Apple ini Dan nanti akan saya cek Semua fitur-fiturnya Dan kita buktikan ya Apakah seperti yang ditampilkan Di dosenya ini Semua fiturnya Nah nanti akan saya bahas detail Di video selanjutnya Nah biar kalian Tidak ketinggalan video selanjutnya Langsung aja di subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton